Di masa kebiasaan baru ini, agar wabah corona segera berlalu menjadi harapan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali bagi tenaga kesehatan yang selama ini langsung berhadapan dengan resiko terpapar. Pulih dan terbebas dari wabah corona kini menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai hal itu, masyarakat diajak untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas yang dilakukan. Termasuk bagi tenaga kesehatan yang setiap hari harus berhadapan langsung dengan resiko terpapar. Apresiasi atas keikhlasan dan ketulusan tenaga kesehatan bertugas, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia kembali menyeluruhkan makanan siap saji. Kali ini, makanan yang dibeli dari pelaku UMKM ini diberikan kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Kita semua berharap semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita semua di sini, teman-teman negara kita juga bisa kembali kehidupan normal seperti di akala sebelumnya. Jadi kita di MNC Peduli bekerja sama dengan PPA Produser Pangan Asia untuk mendistribusikan makanan siap saji kepada tim edis yang ada di garda terdepan. Jadi kita memberikan dana kepada beberapa UMKM di mana mereka membuatkan makanan siap saji agar bantuan ini twofold, satu kita membantu UMKM dalam bidang FNB dan yang keduanya kita juga memberi bantuan makanan siap saji kepada tim edis. Tidak hanya untuk memperdayakan pelaku UMKM, inisiatif kami bisa kami peduli menjadi penggalangan dana untuk mengajak masyarakat dapat berbagi dengan sesama di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan pemirsa unsai sudah kebersamaan kita di Ainews siang hari ini. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening seperti yang tertera di layar televisi Anda. Terima kasih telah menonton!